Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangaret, tampaknya santer bakal dibidik PDIP untuk maju sebagai wali kota Depok. Hal itu lantaran Ketua DPP PDIP Puan Maharadi mengaku bakal memberi tawaran ke Kaisang untuk bergabung ke partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Puan menegaskan bahwa diperbolehkan apabila satu keluarga berada dalam satu partai. Puan mengatakan tawaran itu muncul di picu saat dirinya mendengar isu keseriusan Kaisang ingin berpolitik. Apalagi saat ini Kaisang tampaknya sedang dibidik Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menanggapi hal itu, Puan mengatakan akan segera menanyakan mengenai hal ini. Puan mengatakan PDIP sebenarnya memperbolehkan satu keluarga untuk bergabung bersama dalam satu partai. Hanya saja tugas dan wilayah pemerintahannya harus berbeda. Sebelumnya diketahui, baru-baru ini Ketua Umum PSI Giring Kandesa bertemu dengan Kaisang di podcast suami Erina Gudono tersebut. Pada pertemuan itu juga, Kaisang dan Giring sama-sama mengenakan kaos berwarna hitam dari PSI. Ada pun tulisan yang tersemat di kaos tersebut, yakni PSI partainya orang biasa-biasa dan bukan siapa-siapa. Keduanya tampak foto berdua dan kemudian diunggah di akun Twitter at DPP PSI Kamis 8 Juni lalu.